Kalau dari Bank Sensor Bubble, kita memang sudah mengkaji beberapa solusi alternatif untuk penyelesaian bagaimana kita mau spin-off di 2023. Opsinya pertama memang seperti opsi yang diusulkan oleh OJK, bahwa kita tidak perlu spin-off atau spin-off sukarela. Kenapa? Karena memang kalau dari bank-bank kita ini ya, Bank Sensor Bubble, kalau kita spin-off secara dibaksa, saya takut seperti ini. Ada ibarat ibu muda sedang hamil gitu ya. Nanti pas dipaksa dia melahirkan, ibunya nanti pendarahan juga. Kami berpikir, dan itu adalah masalah kapitalnya, modalnya gitu ya. Tahun 2023 misalnya sekarang ini kami punya modal 3,4 gitu ya. Nanti tahun 2023, seandainya ada posisi spin-off, posisi kita menjadi 4,5 katakanlah gitu. Kemudian kita spin-off, turunlah menjadi 1 triliun lagi, induknya jadi turun lagi gitu ya. Tapi kalau memang melakukan spin-off juga gitu, kita mungkin opsinya perlu ada unifikasi dengan grup-grup asbanda, tetapi itu bukan sesuatu yang mudah menurut saya ya. Jadi kalau misalnya spin-off ini dijadikan sukarela, saya pikir sama dengan Pak Panji ya, kita akan memperbesar, memperkuat induknya dulu, supaya induknya menjadi kuat, bisa menjadi buku 3 dulu, baru kita akan lihat peluang-peluangnya untuk anaknya bisa spin-off atau tidak gitu ya. Tetapi dengan menggunakan induknya, saya rasa pertumbuhan yang ada cukup bagus gitu. Oke, jadi dengan seandainya betul diakomodasi usulan dari OJK ini, nanti ke Undang-Undang Omnibus Law Sektor Keuangan, berarti ini memberikan nafas lega ya Pak Ahmad dan Pak Panji tadi. Kalau begitu memang tantangan utama bagi spin-off untuk ke Bank Umum Syariah ini adalah permodalan, atau apa lagi Pak sebenarnya catatan dari Anda sendiri untuk tantangan-tantangannya? Saya ke Pak Panji terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya tantangannya cukup banyak. Tentunya masalah kepermodalan bagi UUS yang induknya modalnya kecil, sehingga nanti kalau dia jadi UUS hasil spin-off terbatas pada buku 1 dan buku 2. Nah, sehingga kan dalam melayani masyarakat atau perbankan, misalnya transaksi tereseri, e-banking, itu akan menjadi kulit. Sementara kita juga tahu bahwa modal ini bukan hanya untuk meningkatkan, menjadi buku 1 atau buku 2, kita juga lihat bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, bank pun harus juga menyediakan dan mengantisipasi cadangan biaya provisi untuk antisipasi perburukan atas nasabah-nasabah yang diberikan stimulus karena pandemi ke sekarang ini. Jadi modal memang diperlukan sana-sini. Lain lagi kita juga lihat kesiapan SDM-nya bagaimana, infrastruktur, IT, ops, bagaimana. Kesiapan dalam layanan produk, kalau menjadi BUS apakah sudah siap, bagaimana dengan sisi customer experience-nya, lalu bagaimana kemampuan kemandirian dalam persaingan usaha, terutama dalam perkembangan digital, dan tentunya juga pengolahan biaya operasional atau BOPO yang belum efisien karena skalanya yang tentunya masih belum besar. Itu saya rasa adalah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi kalau kita mau menjadi BUS dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah, kalau kita bicara tantangan, kita juga bicara pelu-pelu. Tentunya kalau kita tetap menjadi BUS, kita akan menjadi lebih efisien di mana seperti isu yang saya sebutkan tadi, SDM, IT, perkembangan digital dapat dikerjakan secara bersama-sama oleh tim syariah dan konvensional. Semua akan full leverage dan akan menjadi lebih efisien dari waktu ke waktu. Kemampuan BUS pun dalam berpartisipasi dalam pembiayaan besar juga tidak akan terkendala masa permodalan, terutama dalam saat ini di mana sangat marah pengembangan pembiayaan dalam bidang infrastruktur. Praktis, kita juga dapat memberikan produk-produk syariah ini kepada nasabah-nasabah existing yang sudah lama menjadi nasabah bank induknya. Nasabah pun akan menjadi bertambah opsinya, apakah mau memilih untuk menggunakan produk konvensional atau akan menggunakan produk syariah. Sehingga dengan demikian, nasabah pun akan lebih senang dan sudah tahu juga customer experience berhubungan dengan bank induk pastinya akan sama baiknya dengan berhubungan dengan bank unit usaha syariahnya. Jadi cukup banyak peluangnya kalau kita tetap masih menjadi UUS. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis. Terima kasih.